Jadi gue sebenarnya udah liat ini berkali-kali ya Dari Instagram, TikTok Tapi emang cuma liat depannya doang Pas bagian mobil banyak di jembatan Kalau gak salah Jadi kayak muncul ada tulisan trailer untuk GTA 6 Gue langsung skip Selalu gue skip karena gue tahan Kayak gue mikir Kayaknya gue pengen react deh Gue pengen tau Kalau misalkan gue react langsung tuh bakal kayak gimana Dan sekalian buat kalian juga yang mungkin belum tau Jadi biar penonton dari Kornet Bisa tau dan nonton untuk GTA 6 Walaupun akhirnya udah ke spoiler juga ya Yang gue kesel tuh pas ke spoiler Gara-gara gue baca captionnya Captionnya tuh ada beberapa yang bilang kayak Tahun 2025 keluar Jadi kita harus nunggu setahun lagi Ini udah akhir tahun 2024 Nunggu setahun lagi baru keluar Itu pun juga Gue gak tau sih Apakah ada di akhir video atau di deskripsinya Untuk bulan apa keluar gue gak tau Jadi ya mari kita liat Ini dia untuk trailer satu si tulisannya ya Berarti bakal ada yang Kedua Dan bakal mainin Karena gue pencipta GTA dari GTA 1 Dari PS1 aja gue mainin loh PS1, PS2, PS3 Eh PS3 gak ada ya Langsung ke komputer Oke mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Wap Wey What bro Ini Enggak ini Ini pasti story mode nya kan Biasanya di GTA kan ada story mode nya Terus main gitu kan Tapi tetep aja ini kayak Kayak real Wah gila sih Pencahayaan Pencahaya dari sini masuk Kenanya tuh liat Mata warna coklat kayak gue ya kan Detail bajunya Alisnya Makeup Wah Wah ini gila sih Wah ini sih gue harus upgrade PC sih guys Tolong guys ya donasi ke Korea Untuk upgrade PC Biar 2025 Tidak kentang misinya Udah GTA 6 Pake grafik rata kiri Kayaknya agak kurang gitu Harus yang bener-bener full Soalnya ini kayak real Bagus Wow Oke Kan ini finewood Bukannya Why 79 7 wine When you When you can't mind I'm Hah Pain di tulisan apa ini Ada heli-helinya juga Ini pesawat gitu Bawa ini Rockstar Games Present Ini Eh hover Apa ya Kayaknya di PS2 ada deh Sun and Rest tuh sempet ada Dan pertama kali ada ini ya Gue inget banget main nama kakak gue Masih di PS Gue tuh setiap nemu kendaraan baru Motor baru Mobil baru Pasti noranya tuh keterlaluan Kayak langsung mainin berdua Terus kayak dibawa kemana-mana Cobain ke Apa Cobain ke laut Cobain ke darat Cobain ke naik gedung Cobain segala-galanya Tapi itu waktu gue kecil ya Kayak senora itu gitu Gue masih nora gak sih Kalo main GTA 5 ada Sun and Rest Masih juga sih kayaknya Ya boys will be boys Ya sih kalo kata orang Ya lanjut Weh 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 Bentar Aduh Itu di Wah liat otot-ototnya ini Detail sixpacknya Ini cewek-ceweknya Jet ski Ada-ada kucing apa anjing kecil Ada mobil lifeguard Lagi ini lagi pada rebahan Ini lagi Ngerekam Pantat ceweknya Wah ini gila sih Wah ini gila sih Ini Guys tolong guys Bantu korek untuk upgrade ke 50 Versi 50 Kayaknya 40-90 Kayaknya udah lewat nanti Tahun depan Dua tahun lagi Kayaknya udah PC udah makin lebih gila lagi sih Wah ini kayak mobil Aston Ini ya Aston Villa ya Eh Aston Villa Sepak bola Aston Martin Apa sih namanya mobilnya Kodelwind tuh Kalo rampok Kayak mobil-mobil Mobil-mobil aslinya Tapi karena gak ada lisens Jadi diplesetin Terus dimirip-miripin gitu Entah nih Jadi mobil apa namanya Cewek-ceweknya ini Gue gak tau bakal ada emot Begini apakah Emot Emang ada emot ya Kalo di GTA 6 ya Kayaknya gak ada deh Di RP doang deh Masa ada emot sih Yo 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 Mundurin dikit Mundurin dikit Lo liat modifan mobilnya Wah Ini Ini ngingetin gue Waktu jaman main San Andreas Pas juga dulu di PS2 Pas ada misi buat Ngeganti warna mobil Atau modif Oh modif mobil deh Bukan ganti warna Kalo ganti warna kan buat Polisi jadi ilang ya Bintangnya ya Tapi modif mobil itu Gue sampe Relain Ngabisin berjam-jam Cuma buat Ganti modifan mobilnya Pake Hydraulic Pake Livery-nya macem-macem Velgnya diganti Dan ini Wah Wah sumpah sih Ini suasana Gangsternya Kerasa banget sih ini Dengan mobil lowrider Ini bandnya agak gede Begini Terus kayak ada Lagi ada party Di sebuah hood Gangsternya Mobil-mobil gitu Wah Kita ulangin lagi Mundur dikit Gue jadi Keinget masa jahil ya Wah Ini bener-bener Ini bener-bener kayak lagi Di real life Mampus Ini Oh ini adaptasi Real life-nya gila banget sih Ini gue pernah nih dulu Sering-seringnya ke club gitu kan Ada orang Mesen Mesen minuman Kok ada Ada kembang apinya Kayak gue liat Apaan itu Ya itu minuman Net gitu Oh gue baru tau gitu Ada kembang apinya gitu Ternyata itu minuman Sampai Mengikuti jaman banget berarti ya Walaupun ini akan Hadir di 2025 ya Tapi Relate dengan kehidupan jaman sekarang ya Make it rain Mondays Arti Tapi mobilnya ini mirip-mirip Ini kayak Porsche gue ya Kayak Porsche 911 ya 911 ya Ini kayak mobil Lambo ya Lambo apa A4G Eh Apa Aventador ya Aventador Ini juga kayak Ferrari lama nih Tapi mirip-mirip GTA V Ini juga kayak mobil Aduh gue lupa apa Mobil apa ini Buffalo ya Buffalo ya Itu mobil apa ya Yang mirip-mirip Kayak mobil polisi tuh Untuk bagian mobil ini Gue masih Keliatannya biasa aja Cuma ya Oke tapi masih biasa aja Karena Kayaknya gue pernah melihat ini Di GTA V Mbak gitu Jadi Ya just so-so lah Nah ini sih Detail pencayaan Ada nightclub Pesawat Wah sumpah sih ini Wow Ini kalau gue masih kecil Gue yakin banget Gue udah ereksi Melihat beginian guys Jaman-jaman SMP Kalau ada beginian Ibu gue langsung kayak Gak boleh beli Gak boleh beli game begini nih Gak boleh banget nih Untuk yang ada berat begini Ditambah lagi nih Real banget gitu Kayak Lo liat pantulan cahayanya Bajunya Necklessnya Gelangnya Kacamata Tampilan dia sebagai Cewe-cewek high class Yang doyan party Mungkin terus lagi direkam Sama temennya Dan ini temennya juga Ngelirik juga ke dia Wah ini gila sih Ini kayak Celebgram masa-masa sekarang Mungkin nih Influencer selebgram lagi Foto atau video TikTok kali ya Ini kayak di Finewood ya Tapi Vice ya Maksudnya Vice City Apa Gabungan Vice City Liberty Sama San Andreas Semuanya digabung ya GT6 ya Coba kalau ada info Tolong komen ya Dibawah ya guys ya Boyo Hey papi Save some sugar baby For the rest of us Ini kayak Papi-papi berduit Dan ada sugar baby Di belakangnya Shit Ini kayak Wah ini Wah ini sih gila ya Detail badan merah Kayak kena Sinera matahari Karena badannya putih Itu keliatan ada merah Terus putih lagi ke bawahnya Wah ini real banget sih Real mampus sih ini guys Wah GT6 sih bakal Bakal gila banget ya Kalau udah keluar ya Ya Allah Semoga Psiku kuat Ya Allah Semoga Kita bisa Mainin bareng-bareng ya Guys ya Yo Ada buaya Begitu apa tuh Ada fitur begini Ngambil buaya gitu Stellar VC Remember to check for Ununvited guest Before the pool party Tiba-tiba ada Buayanya Angseng Di kolom renang Hey Yo Kayak di grup Street anjir Perang-perang Perang-perang Nah gesf G-saf 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 Yo pake g-string nih pak Pak Ya gitu juga kali pak Udah tua pak Jangan pake g-string juga kali Kayak kakek Sebuah Tidak Lihat si Pake g-string juga 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 yang gue paling sorot sebenernya bulu dada cowoknya yang bener-bener detail terus ke bagian sini kayak ada, ya lo tau gak sih kayak lo cukuran terus langsung baru numbuh, dan ini ada gitu disini itu keliatan gitu kayak bulu-bulu yang baru numbuh, bulu halusnya potongan rambutnya juga alisnya yang ke wah ini kayak wah gue, gue jadi makin penasaran deh semakin gue besar, dan anak gue besar game bakal kayak gimana ya kayaknya game masa depan tuh bakal lebih gila lagi dah ini GTA 6 aja baru telera begini udah bikin gue bacot banget ini norak banget gue oh pasangan kriminal gitu wah gue couple crime 2025 wah kelas sih wah kelas sih, kelas sih trust oh gila sih, gila sih, gila sih, gila sih ini menurut gue ya Allah semoga kita semua punya rezeki untuk mengupgrade PC kita semoga ya belum ada PC, ada PC-nya kita bisa beli gamenya, kita mainin dan kita rasakan sendiri sensasinya apalagi buat kalian yang seperti gue ya yang masa kecilnya gue tuh dari PS1 tuh mainin GTA 1 yang masih dari atas tau gak POV-nya GTA 1, GTA 2 terus gue main ke PS2, ada San Andreas, ada Vice City ada apa lagi ya, GTA 3 ya kan, GTA 4 gitu-gitu gue cobain semua ditambah lagi sekarang GTA 5 gue mainin juga plus roleplay-nya juga gue mainin oh iya, by the way gue pengen nanya guys di akhir video ini kira-kira kalian tertarik gak untuk kalau gue bikin konten story mode GTA 5 karena sampai sekarang jujur gue belum tamatin GTA 5 jadi kalau kalian tertarik ya gue akan akan record gue upload jadi kayak langsung ya record, upload, record, upload tapi kalau misalnya kalian gak tertarik sih ya gak usah sih gue kayak cuma pengen ya tanya ke kalian kira-kira kalian tertarik gak untuk ada konten GTA 5 story mode ya karena jujur gue belum tamatin itu dan kayaknya gue akan akan mainin itu cuma kalau kalian tidak suka untuk gue konten upload ya paling gue mainin sendiri aja tapi silahkan tulis di kolom komentar dan semoga doa kita terkabul ya kita punya budget untuk punya GTA 6 ya Alhamdulillah keren-keren gue pengen banget main gak sama satu tahun nunggunya